Assalamualaikum semuanya bagaimana romarin kali ini semoga lancar ya aku doakan semuanya baik-baik saja pada pertemuan kali ini aku akan menceritakan kisah Nabi Musa melawan kekejaman Fir'aun yuk ikuti aku menceritakan kisah Nabi Musa pada zaman dahulu Mesir dipimpin oleh seorang raja yang bernama Fir'aun dia terkenal dengan kezolimannya dan dia dikenal sebagai raja yang sombong dia juga suka berbuat sewenang-wenang hingga suatu seketika dia bermimpi Mesir terbakar kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel Fir'aun pun mengumpulkan ahli sihir dan peramal untuk menafsirkan mimpi tersebut para peramal mengartikan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang keturunan Bani Israel yang akan membinasakan kaum penduduk Mesir Fir'aun saat ketakutan sehingga memerintahkan untuk membunuh bayi yang akan lahir keturunan Bani Israel yang akan lahir Musa lahir bertepatan dengan pembunuhan masal tersebut Ibunya Musa mencari tempat yang aman dari jangkauan tentara Fir'aun Ibu Musa menyusui menyusui dan meletakkannya di dalam sebuah peti dan ditaruh di sungai suatu hari ibunya lupa menarik peti dan membuat Musa terbawa arus sungai sampai akhirnya peti tersebut ditemukan Aisyah istri Fir'aun dimana Aisyah yang tidak mempunyai keturunan ingin sekali merawat bayi tersebut dan Aisyah membawa bayi Musa kehadapan Fir'aun beberapa tahun kemudian Nabi Musa telah tumbuh menjadi pria yang sangat baik selama bertahun-tahun ia beserta pengikutnya bersabar untuk menghadapi kekejaman Fir'aun pada puncaknya Fir'aun mengakui bahwa dirinya Tuhan atas izin Allah Nabi Musa dan pengikutnya pergi dari Mesir untuk menuju Syak mendengar kabar mendengar kabar kepergian Musa Raja Fir'aun murka dan bersama tentaranya mengejar Nabi Musa saat Fir'aun dan bala tentaranya hampir menyusul rombongan Nabi Musa perjalanan perjalanan terhambat lautan yang sangat luas turunlah wahyu Allah subhanahu ta'ala kepada Nabi Musa Musa yang berbunyi sebagai berikut pukul pukulah lautan itu dengan tongkatmu maka terbelahlah menjadi lautan itu tiap dan tiap tiap belahan akan adalah seperti gunung yang besar Quran surat asyu'ara ayat 63 lautan pun terbelah Musa dan rombongannya bergegas melintasi lautan yang disusul oleh Fir'aun beserta bala tentaranya Nabi Musa dan pengikutnya berhasil melintasi lautan lautan kembali seperti semula Fir'aun dan bala tentaranya binasa karena tenggelam karena tenggelam di dalamnya lautan tersebut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua